Assalamualaikum kawan-kawan semuanya, kali ini kita akan menyaksikan hasil pertandingan lanjutan di Serie A yang saat ini sudah memasuki pekan ke-18. Dari hasil pertandingan sebelumnya, inilah kelas main untuk sementara. Peringkat pertama, saat ini diisi oleh AC Milan dengan 40 poin. Kemudian, di peringkat 2 ada Inter Milan dengan 36 poin. Selanjutnya, di peringkat 3 ada AS Roma dengan 34 poin. Di peringkat 4 ada Juventus dengan 33 poin. Dan Atalanta di peringkat 5 dengan 31 poin. Serta beberapa tim tangguh lainnya, SSC Napoli saat ini berada di peringkat 6. SS Lazio berada di peringkat 7 dan USA Solo berada di peringkat 8. Selanjutnya, di zona degradasi saat ini, peringkat 18 diisi oleh Torino, peringkat 19 diisi oleh Parma Calcio, dan peringkat terakhir diisi oleh FC Croton. Berikutnya, di 5 pencetak gol terbanyak saat ini masih dipimpin oleh Ronaldo dengan 15 gol. Dan di 5 pemberi asis teratas, saat ini juga masih dipimpin oleh Henrik Mgittarian dengan 8 asis. Serta inilah hasil pertandingan seria lanjutan dari pekan ke-18. Pertandingan pertama, SSC Napoli berhadapan dengan Fiorentina. Pertandingan ini dimenangkan oleh SSC Napoli dengan skor telah, yaitu 6-0 tanpa balas. Dengan pencetak gol sebagai berikut. Dengan kemenangan ini, SSC Napoli naik ke peringkat 3. Sementara itu, Fiorentina yang kalah dalam pertandingan ini terpaksa harus turun satu peringkat dari peringkat sebelumnya. Di pertandingan kedua, FC Croton berhadapan dengan Benevento. Pertandingan ini dimenangkan oleh FC Croton dengan skor 4-1, dengan pencetak gol sebagai berikut. Walau menang dalam pertandingan ini, FC Croton masih tetap di kelas main bawah. Namun, sudah samai poin Parmakalsio yang saat ini berada di atasnya, yaitu peringkat 19. Di pertandingan ketiga, USA Solo berhadapan dengan Parmakalsio. Pertandingan ini berakhir dengan skor sama kuat, yaitu 1-1, dengan pencetak gol sebagai berikut. Dengan hasil ini, USA Solo dan Parmakalsio masih tertahan di peringkat sebelumnya, dengan tambahan 1 poin. Di pertandingan keempat, Atalanta berhadapan dengan Genoa FC. Pertandingan ini berakhir dengan skor kacamata, di mana dengan hasil ini Atalanta masih tertahan di peringkat 6, sementara itu Genoa FC naik 1 peringkat dari peringkat sebelumnya. Di pertandingan kelima, Inter Milan berhadapan dengan Juventus. Pertandingan ini dimenangkan oleh Inter Milan dengan skor 2-0 tanpa balas. Dengan pencetak gol sebagai berikut. Dengan kemenangan ini, Inter Milan naik ke puncak klasmen, karena onggol selisih gol dari AC Milan. Serta inilah jadwal pertandingan sisa dari Pekan ke-18 di Seria. Di mana dalam jadwal ini, AC Milan akan berhadapan dengan Kagliari. Partai ini sendiri akan digelar pada 19 Januari 2021, tepatnya pada pukul 2.45 pagi, waktu Indonesia bagian Barat. Nilai info seputar Seria yang dapat admin sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!